Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan IM Flak ini sekarang saya berada di area saya lagi tentunya tetap sih area nya yang dipembunuhkan saat ini saya akan memperkenalkan tanaman buncis Thala kenapa kita sebut Thala kita sebut Thala karena tanpa lanjaran seperti itu, nah cuman ini kan namanya Thala sudah dikasih nama Thala, kok masih dikasih lanjaran nah ini, waktu itu kesalahan dari tenaga kerja saya, saya sudah instruksikan tanpa lanjaran, ternyata sama tenaga kerja saya tetap dipasang lanjaran, tapi alhamdulillah ada baiknya juga karena buncis Thala ini walaupun dikatakan tanpa lanjaran, ini biasanya untuk tempat-tempat yang rata sedangkan area saya, lahannya bisa dilihat di belakang saya turun, nah ikut, itu akhirnya nanti juga kami butuh lanjaran, ini nanti gak tinggi cuman paling lah segini lah, segini dari ini ini sudah mulai keluar bunga bisa dilihat ini bunga, calon-calon bunga yang akan nanti akan menjadi buncisnya bisa kita lihat untuk buncis Thala keuntungan dari buncis Thala sendiri ya tadi, karena kita tidak perlu mengeluarkan lanjaran tanpa lanjaran Thala tanpa lanjaran kalau ini mungkin sudah berubah jadi Dela dengan lanjaran jadi keuntungannya untuk buncis Thala itu cuman ada kekurangannya untuk buncis-buncis Thala itu biasanya buahnya cenderung lebih kaku buahnya cenderung lebih kaku tidak selentur buncis-buncis yang biasanya nanti akan saya tunjukkan buncis apa yang saya maksud yang lebih lentur buahnya seperti itu cuman nanti ini masih belum berbuah masih dalam fase berbunga nanti ketika sudah tampak berbuah akan kami rekam kembali dan akan kami upload di channel ini oke, terima kasih bila ada pertanyaan silakan komen jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati